Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di youtube channel aku lagi di Puspitas Diary gimana kabarnya guys semoga kalian sehat dimanapun kalian berada semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini aku seneng banget guys akhirnya bikin video lagi setelah kemarin aku sempat sharing mengenai tips-tips atau rahasia-rahasia yang pernah aku lakukan sendiri mengenai gimana sih caranya untuk sembuh dari skin barrier yang rusak semoga video kemarin bisa memberikan edukasi dan informasi buat teman-teman yang memang lagi berjuang melawan skin barrier yang rusak ya guys buat teman-teman yang belum nonton atau belum sempat nonton video aku yang kemarin nanti linknya akan aku cantupkan di description box jadi kalian nanti tinggal klik kliknya di bawah Oke guys akhirnya aku akan sharing mengenai update skin care aku setelah ternyata banyak teman-teman online yang ngedm aku yang komentar di kolom komentar di video-video aku sebelumnya ngewe aku untuk tanya gimana sih Kak kalau misalkan kondisi kulit aku kayak gini dan lain sebagainya minta untuk aku update skin care dan akhirnya aku bikin video hari ini sel aku disclaimer dulu juga ya guys bahwasannya video yang aku akan share hari ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi buat teman-teman untuk mengedukasi serta juga bisa menambahkan referensi buat teman-teman yang memang lagi cari skin care dan yang lagi berjuang melawan skin barrier yang rusak kali kedua aku juga mau bilang bahwasannya skin care yang aku pakai itu memang benar-benar melewati beberapa proses yang panjang sehingga aku menemukan skin care yang benar-benar cocok di kulit aku jadi disini tidak ada yang namanya endorse-nya gajah jadi memang benar-benar aku pakai lalu yang ketiga ketika kita ngomongin soal skin care balik lagi ya harus dicobain sendiri harus dicobain dulu karena kalau misalkan even kulit kita pun sama terkadang efek ketika kita menggunakan skin care yang sama itu beda hasilnya guys jadi memang harus dicobain dulu oke gitu ya guys jadi daripada kita banyak ngomong langsung aja kita mulai yuk let's check it out oke step yang pertama disini aku udah menggunakan double cleansing ya guys jadi yang pertama aku menggunakan cleansing oil dari hadalabu jadi produk ini sangat viral ya guys bahkan banyak banget review-review yang bilang kalau produk ini itu sangat bagus dan ternyata memang sebagus itu di kulit aku jadi disini tulisannya adalah ultimate moisturizing cleansing oil dan disini aku akan sebutkan beberapa keunggulannya ya guys yang pertama adalah high purity oil oil minyak butani dengan tingkat kemurnian tinggi untuk mengangkat makeup dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit lalu improve hyaluronic acid yang mampu meningkatkan hidrasi kulit lebih tinggi dibandingkan dengan hyaluronic acid yang biasa lalu ada cleansing oil yang dapat membersihkan makeup termasuk makeup waterproof mengandung olive oil dengan tingkat kemurnian yang tinggi lalu tidak menggunakan tambah zat pewangi zat pewarna dan alkohol tingkat iritasi rendah dan kulit akan terasa lebih halus lembut dan tetap elastis jadi beberapa kandungan yang ada disini itu bisa membuat kulit kita itu akan terasa terhidrasi dengan baik jadi ini cocok banget buat kulit kita yang memang lagi bermasalah khususnya yang skin barengnya lagi rusak untuk teksturnya sendiri dia itu seperti baby oil tapi ketika dibilas dengan menggunakan air dia tidak meninggalkan residu berminyak di wajah bahkan malah justru membuat kulit kita itu terasa terhidrasi dengan baik bersih dan kalian keset gitu loh guys kalian wajib cobain kalau misalkan kalian memang lagi cari cleansing oil untuk harganya sendiri lumayan affordable yaitu harganya Rp50.000 sampai Rp60.000-an tergantung kalian belinya dimana jadi buat temen-temen yang memang lagi cari cleansing oil nanti linknya akan aku cantumkan di description box ya guys tinggal klik linknya aja untuk satu botol ini ukurannya 100 ml tapi ini bisa digunakan sampai satu bulan lebih loh guys jadi aku pakenya tuh biasanya satu bulan lebih satu mingguan lah baru habis dan ini harus dicobain sih guys buat kalian memang yang lagi cari cleansing oil next step yang kedua aku pakai facial wash dari serafi jadi banyak banget temen-temen online aku yang tanya kau beli serafi itu ada dimana sih karena di toko-toko itu memang jarang banget jual serafi jadi aku belinya itu online nanti linknya akan aku cantumkan di description box jadi buat kalian tinggal klik linknya aja karena perlu diketahui ya guys bahwasannya serafi itu banyak kawenya banyak yang tidak original jadi insyaallah link yang akan aku share ke kalian ini produknya original dan penjualnya amanah insyaallah guys ya dan disini kenapa aku pilih serafi karena sebelumnya udah aku share juga kalau aku tuh udah mencoba facial wash yang lainnya tapi ternyata nggak ada yang cocok dan Alhamdulillahirubilalamin aku cocok dengan produk ini guys jadi disini aku beli yang serafi hydrating facial cleanser disini untuk normal to dry skin cleanses hydrates and helps restore the protective skin barrier with essential ceramides and hyaluronic acid dan disini juga ada beberapa ingredients yang bisa kalian baca sendiri dan ada juga teman online aku yang tanya kak disitu kan mengandung alkohol padahal katanya tidak boleh menggunakan skincare yang mengandung alkohol nah disini aku jelaskan lagi ya guys bahwasannya ada dua jenis alkohol yaitu alkohol baik dan alkohol buruk disini dipakai otomatis adalah alkohol yang baik jadi jadi alkohol yang baik disini maksudnya adalah alkohol yang malah bisa membuat kulit kita itu terhidrasi dengan baik jadi bisa membuat kulit kita itu lebih lembab bisa memperbaiki skin texture jadi memang itu digunakan untuk produk-produk yang fungsinya menghidrasi kulit tapi kalau misalkan alkohol yang buruk itu biasanya digunakan untuk produk-produk yang fungsinya adalah untuk menghilangkan minyak di wajah itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang kulitnya acne prone atau yang oily skin kayak gitu ya ya guys kurang lebih penjelasannya seperti itu banyak banget review-review yang bilang kalau ini tuh produk bagus banget dan ternyata memang sebagus itu di aku untuk teksturnya sendiri dia tuh seperti gel seperti tekstur dari official was set up il hampir sama seperti itu dia tidak berbau dia tidak ada busanya dan ini juga tidak mengandung SLS guys jadi aman banget buat kulit kita yang lagi dihidrasi yang lagi sensitif dan atau yang lagi skin barriernya rusak untuk harganya sendiri ini kisaran 300.000 sampai 400 ribuan tergantung kalian belinya dimana tapi perlu diketahui bahwasannya dengan ukuran sebesar ini kalau nggak salah ini ukurannya 473 mili ini bisa bertahan sampai empat bulan loh guys which is kita mengeluarkan uang 100.000 untuk beli facial was setiap bulan menurut aku itu worth it banget untuk kalian cobain apalagi hasilnya itu bagus banget walaupun mungkin kita akan ngeluarin duit lebih banyak di awal tapi tenang aja selama 4 bulan kemudian kalian gak akan ngeluarin duit untuk beli facial was kalian perlu cobain ini guys ini bagus banget dulu awal-awal aku coba itu yang ukuran paling kecil dulu jadi aku sarankan kalian kalau misalkan mau cobain produk beli yang paling kecilnya dulu atau yang travel size gitu nanti kalau misalkan udah cocok kalian bisa repurchase dengan ukuran yang lebih besar karena memang kalau ukuran yang lebih besar itu cenderung lebih hemat guys oke di sini ada beberapa keunggulannya disebutkan di dalam kemasannya jadi aku sebutkan ya yang pertama adalah MPE delivery technology control release for all the hydration lalu non-comedogenic ada kandungan hyaluronic acid fragrance free gentle on skin paraben free dan non-drying jadi memang kayaknya produk ini diciptakan memang khusus buat temen-temen atau orang-orang di luar sana untuk kita semua yang kulitnya tuh lagi dehidrasi yang lagi sensitif banget dan mungkin yang lagi skin barriernya rusak jadi insya Allah ini aman ya guys oke step selanjutnya setelah aku bersihin muka kulit aku udah ngerasa bersih akhirnya aku masuk ke step favorit aku yaitu aku pakai ampule dari Madagaskar Central Asia kita skin 1004 ini adalah produk kesayangan aku kecintaan aku ini adalah salah satu produk dari Korea yang viral banget dan yang banyak banget bilang kalau produk ini tuh bagus banget guys memang mereka bener banget di kulit aku juga bagus banget dan pertama kali aku pakai ini aku langsung jatuh cinta kenapa karena satu kali pemakaian aja udah bikin kulit aku terasa terhidrasi dengan baik tekstur kulit kulit aku jadi bagus jadi plumpy jadi halus lembut banget padahal itu cuma satu kali pemakaian pada saat itu aku pakainya malam hari besok paginya aku cek kulit aku langsung berubah guys kalian wajib coba yang ini buat kalian yang kulitnya lagi dehidrasi karena ini juga cocok untuk semua jenis kulit untuk teksturnya sendiri dia tuh seperti air jadi keemang dia watery banget dan aeropable banget jadi ketika pakai pakai ini kalau sedikit tuh kayaknya kurang guys jadi aku kalau pakai itu bisa sampai tiga pipet guys karena memang seenak itu pakainya dan sesegar itu dan tidak memberikan efek cekit-cekit sama sekali di kulit aku walaupun pada saat itu ada jerawat yang aktif keren banget sih memang produk ini dan untuk harganya sendiri harganya itu 200-300 ribu untuk ukuran 100 ml nanti ada ukuran yang 50 ml juga jadi buat teman-teman yang ingin coba-coba dulu bisa kok beli yang travel size-nya dulu jadi dicobain dulu semoga cocok di kulit kalian untuk satu ukuran ini itu bisa bertahan kurang lebih satu bulan lebih di aku tapi kliennya ini bisa bertahan sampai tiga bulan jadi memang tergantung dari pemakaiannya guys karena aku makanya banyak banget karena memang ini enak banget dipakainya jadi aku bisa ngabisin satu bulan aja Oke semoga kalian cocok sama produk ini buat kalian perlu dicobain produk ini bagus banget selanjutnya aku masuk ke step yang paling berani yang pernah aku lakukan udah aku cobain baru-baru ini aja adalah exfoliating toner akhirnya aku pakai produk exfoliating ya guys tapi aku bener-bener pilih-pilih produknya dan aku memutuskan untuk mencoba produk dari Cosrx ini adalah salah satu produk Korea yang viral banget yang bagus banget dan cocok banget nih untuk para pemula yang belum pernah pakai toner exfoliating dan ternyata cocok banget buat kulit aku yang masih dalam masa penyembuhan skin barrier yang rusak dulu aku pernah cobain ini guys pada saat kulit aku tuh masih banyak jerawatnya masih ada beruntusannya gitu dan ternyata malah justru malah ngeluarin beruntusan yang banyak guys mungkin karena kulit aku masih belum stabil ya guys dan sekarang malah jatuhnya bagus banget ketika aku pakai setelah kulit aku udah lumayan jerawatnya jarang bekas jerawatnya udah mulai hilang terus aku mencoba pakai ini dan ternyata ternyata hasilnya malah lebih bagus untuk pemakaian pertama apa yang aku rasain itu enggak ada sensasi cekit-cekit sama sekali lalu bikin kulit aku lebih cerah dan kulit aku malah lebih lembab guys padahal ini adalah exfoliating toner aku juga heran tuh kenapa kok kayak gitu ya tapi ini memang bener-bener bagus dipakai di kulit aku tapi aku pakainya enggak setiap hari ya guys aku seminggu pakainya 2-3 kali aja ya jadi aku pakainya setiap malam enggak pernah pakai pagi karena kalau misalkan pakai exfoliating toner itu memang diusahakan itu malam hari karena habis itu kita akan tidur enggak kena sinar matahari dan paginya memang harus pakai sunscreen jangan sampai lupa Oke untuk harganya sendiri 135.000 untuk ukuran 150 mili dan menurut aku itu affordable banget untuk linknya udah aku cantumkan di description box Nah untuk makanya aku biasanya pakai ini tuh memang setelah ampoule guys makanya aku jelaskan di sini tuh setelah menggunakan ampoule Kenapa karena disini aku menggunakan sandwich method dimana sebelum aku menggunakan produk exfoliating aku harus membuat kulit aku terhidrasi dulu yaitu aku menggunakan ampoule tadi sebagai face mist aku habis itu aku menggunakan ini setelahnya aku juga menggunakan ampoule lagi jadi supaya kulit aku itu tereksfoliasinya itu bener-bener mild bener-bener light jadi enggak kayak bikin kulit itu mengangkat sel kulit mati yang kayak gimana-gimana kayak kasar gitu enggak tapi masih lebih lembut jatuhnya dan kalian bisa searching sendiri Google apa sih sandwich method dan disitu banyak banget contoh-contoh pemakaiannya aku sarankan di sini ya guys misalkan kalau kulit kalian itu masih belum stabil seperti misalkan masih ada jerawatnya masih banyak bekas jerawatnya lalu masih timbul beberapa jerawat aku sarankan tidak menggunakan exfoliating toner dulu tapi kalau misalkan teman-teman yang kulitnya udah mulai stabil yang jerawatnya udah mulai jarang muncul jarang dan beruntusan lalu bekas jerawatnya udah mulai hilang kalian bisa cobain toner yang memang light dan gentle dan salah satu produknya adalah kos Rx ini guys Oke selamat mencoba untuk teksturnya sendiri dia tuh seperti air bener-bener kayak air jadi aku pakainya setiap malam aja 3-4 kali semprot dan aku enggak pakai kapas lalu aku langsung tepuk-tepuk aja di muka aku guys lanjut setelah aku pakai exfoliating toner aku pakai ampoule tadi untuk sandwich methodnya lalu aku lanjutkan dengan menggunakan serum dari something jadi dulu aku pernah bilang ke kalian di my skin jury part 1 kalau aku itu nggak cocok pakai serum dari something yang niacinamide tapi ternyata something memiliki beberapa jenis serum niacinamide yang aku pakai dulu yang nggak cocok itu yang moisture bit serum ternyata itu nggak cocok di kulit aku dan aku akhirnya memberikan diri untuk beli serum dari something yang niacinamide juga tapi ini yang niacinamide barrier serum yang ini 5% yang ini 10% aku awalnya coba pakai 5% ternyata cocok banget di kulit aku kulit aku justru malah cepet banget ngilangin bekas-bekas jerawat kulit aku terasa lebih terhidrasi dengan baik ini bagus banget untuk skin texture juga dan akhirnya aku menaikkan level menjadi 10% dan sejauh ini cocok banget di kulit aku jadi aku pakai ini selama kurang lebih satu bulan lebih pakai produk ini jadi aku mau mengevaluasi cocok atau nggak misalkan kalau aku cocok akhirnya aku meningkatkan levelnya menjadi 10% dan sejauh ini cocok di kulit aku tapi ini masih belum satu bulan ya guys nanti akan aku update lagi mungkin melalui story Instagram aku jadi disini aku cocok banget sejauh ini ya pakai produk ini dan ini sangat ampuh untuk menghilangkan bekas jerawat untuk teksturnya sendiri dia tuh seperti air keruh gitu kayak agak kental gitu cuma dia cepet banget nyerapnya di kulit aku beda banget ketika aku pakai serum niacinamide dari something yang moisture beat serum dia tuh bening tapi kental banget cuma dia memang agak susah agak lama untuk menyerap ke dalam kulit beda kalau ini ya guys ini lebih cair walaupun keruh lebih cair tapi lebih cepet nyerap ke dalam kulit dan untuk pakainya sendiri aku tetesin di muka aku jadi kurang lebih 6 tetes kali ya 6 tetes dan itu udah cukup di wajah dan leher aku guys untuk harganya sendiri yang 5% ini harganya kurang lebih 85 ribu kalau yang ini 115 ribu ya yang 10% harganya beda dikit dan kemasannya ada dua jenis yang kemasan segini 20 mili ada juga kemasan yang lebih gede dari ini kalau nggak salah separohnya harganya pun juga beda nanti linknya akan aku cantumkan di description box ya guys buat kalian yang ingin beli yang samaan kayak aku kayak gini nih kalian bisa cobain ya guys kalau mau cobain ukuran yang paling kecil dulu dengan kandungan yang paling kecil dulu nanti kalau misalkan udah cocok baru bisa pakai yang kandungan lebih besar dan kemasannya lebih besar biar nggak terlalu rugi kalau misalkan nggak cocok guys gitu ya selamat mencoba I love it nah step selanjutnya aku menggunakan moisturizer dari something ini adalah moisturizer kesayangan aku jadi memang dari my skin journey part one aku udah bilang kalau aku pakai produk ini dan ternyata cocok di kulit aku sampai sejauh ini jadi aku pakainya biasanya satu kali pam itu udah bisa cukup ngelembapin kulit wajah aku sama leher aku guys ini ukuran yang 50 mili ya guys untuk harganya sendiri untuk ukuran 50 mili ini 300 ribu dan ini bisa bertahan sampai satu bulan lebih satu minggu gitu ya guys dan buat teman-teman yang mau cobain dan pengen cobain dulu belum pernah nyobain produk ini ya kalian bisa cobain dengan size yang lebih kecil ada size yang lebih kecil kalau nggak salah 25 mili nanti kalau misalkan udah cocok mungkin kalian bisa cobain yang lebih besar gitu ya guys untuk linknya udah aku cantumkan di description box tinggal klik linknya aja untuk teksturnya sendiri dia teksturnya tuh bentuknya gel jadi memang dia didesain untuk semua jenis kulit jadi tenang aja buat teman-teman yang jenis kulitnya beda sama aku kalian juga bisa kok cobain produk ini tapi guys menurut aku produk ini tuh ada kekurangannya yang pertama ya ini penilaian aku masalah pribadi ya dengan kemasan lucu seperti ini sebenarnya agak menyusahkan aku untuk mengetahui produk ini sebenarnya tinggal sedikit atau masih banyak gitu karena terkadang masih agak ragu karena kan nggak kelihatan ya kalau misalkan bentuknya seperti ini kan kita tinggal pencet aja gitu walaupun dia lebih higienis tapi menurut aku agak susah untuk mengenali di produk udah habis atau masih banyak kayak gitu ya kecuali kalau kita udah terbiasa menggunakan produk ini udah pernah menghabiskan produk ini satu kemasan mungkin bisa di kira-kira untuk pemakaian selanjutnya habisnya berapa lama tapi kalau masih baru mungkin agak susah ya guys lalu selanjutnya kekurangan yang kedua adalah produk ini agak susah menyerap ke dalam kulit jadi butuh waktu untuk produk ini bener-bener menyerap ke dalam kulit tapi kalau ketika udah menyerap udah nge-set ke kulit kulit jauh kelihatan lebih terhidrasi lebih sehat dan lebih plumpy jadi jatuhnya di kulit aku tuh nggak berminyak nggak becek dan nggak bikin kulit aku kayak basah banget tuh enggak melainkan kayak kulit aku tuh terasa lebih lembut lebih plumpy gitu lebih sehat gitu gitu aja sih kekurangannya mungkin di sebagian orang di kulit yang lain mungkin akan efeknya beda gitu ya tergantung dengan jenis kulit masing-masing gitu lanjut step selanjutnya adalah step terakhir yang tidak boleh terlewatkan dan tidak boleh di skip adalah menggunakan sunscreen jadi ini adalah step yang sering banget terlupakan tapi ini yang paling penting diantara step-step sebelumnya jadi aku menggunakan sunscreen dari Skin Aqua yang SPF 50 PA++ jadi aku mau mengingatkan lagi buat temen-temen yang kulitnya lagi dehidrasi lagi skin barriernya rusak wajib mencari sunscreen yang SPFnya tinggi seperti ini minimal 45 lah guys ya yang aku pakai ini 50 PA++ supaya bisa memproteksi kulit lebih baik dan aku pakenya ini dua ruas jari dan sebelum dipakai ini harus dikocok dulu karena memang sarannya begitu ya jadi ini harus dikocok dulu habis itu dipakai dua ruas jari dan pakenya pun harus reapply ya guys setiap dua sampai tiga jam sekali jangan sampai lupa karena memang sunscreen itu punya limit sendiri untuk memproteksi kulit kita jadi memang wajib di reapply supaya kulit kita tetap terproteksi sepanjang hari di sini ada beberapa kelebihan yang akan aku sebutkan ya guys yang pertama adalah improve hyaluric acid dan kolagen yang membantu melembutkan melembabkan dan mempertahankan elastisitas kulit lalu mengandung vitamin B5 dan E yang memberikan nutrisi kulit sehingga kulit tetap sehat dan lembut lembut di kulit dan tidak lengket sehingga dapat digunakan setiap hari dapat digunakan sebagai dasar makeup dapat digunakan untuk semua jenis kulit dan tidak mengandung tambahan pewarna dan parfum which is semua yang aku sebutkan tadi ini sangat sangat masuk untuk kulit yang lagi dehidrasi atau yang lagi sensitif dan keunggulannya lagi penggunaan skin aku adalah ini tuh harganya affordable banget yaitu satu kemasan ini harganya Rp50.000 sampai Rp60.000 tergantung kalian belinya dimana untuk linknya udah aku cantumkan di description box dan ini juga dijual di minimarket minimarket yang dekat rumah kita jadi itu gampang banget nyarinya harganya juga murah banget dan satu bulan aku bisa ngabisin dua botol guys karena aku memang saking rajinya pakai sunscreen kemana-mana di tas pasti selalu ada sunscreen aku selalu di apply setiap dua sampai tiga jam sekali buat teman-teman jangan lupa untuk pakai sunscreen dimanapun kapanpun harus pakai sunscreen kecuali kalau kalian mau tidur nggak papa nggak pakai sunscreen oke nah walaupun kita udah masuk ke step terakhir aku nggak akan lupa untuk ngasih tahu kalian tadaam ini adalah sitmas yang mana sitmas ini adalah andalan aku aku pertama kali tahu aku langsung jatuh cinta dan langsung repurchase aku beli langsung banyak ketika ada di toko gitu ya sekarang ini biasanya kalau di toko tuh jumlahnya dikit kadang cuma dua kadang cuma satu gitu karena ini jarang banget yang ada di toko yang sering itu yang warna merah yang brightening gitu jadi sekalinya ada aku langsung beli banyak dan ini sangat bagus untuk lebapin kulit aku dan aku pakainya setiap seminggu aku bisa dua kali dan itu malam hari pakainya dan ini super duper ngelembapin kulit banget serumnya juga banyak banget dan ini bisa dipakai buat kalian yang kulitnya memang lagi sensitif disini ada beberapa klaim yang membuat aku sangat tertarik menggunakan produk ini dan akhirnya aku bisa menemukan produk yang lebih cocok banget 0% SLS 0% paraben dan no edit fragrance mana memang semua itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kulit-kulit yang sensitif ketika kita menggunakan sheet mask ya apalagi yang mantan-mantan kulit skin barrier yang rusaknya masih dalam proses perbaikan jadi bener-bener ini bisa dicobain bisa menghidrasi kulit kita lebih maksimal lagi guys keren banget sih ini dipakainya 10-20 menit tapi biasanya pakenya 15 menit aja cukup dan tidak usah dibilas guys cuma pake itu aja habis itu bobo deh bisa dicoba ya guys ini nanti linknya akan aku juga cantumkan di description box ini bisa dibeli lewat online ataupun lewat offline kalau offline tuh biasanya ada di Guardian terus ada di mana lagi ya hmm ada di toko-toko kosmetik sih tapi memang jarang sih memang jarang ada tapi kalian bisa kok beli lewat online nanti akan aku cantumkan linknya di description box oke guys itu aja sharing aku hari ini Alhamdulillah selesai juga dari awal sampai akhir itu adalah semua produk yang aku pakai sejauh ini jadi semoga nanti kalau misalkan ada perbaruan lagi nanti Insyaallah kalau ada kesempatan akan aku share ke kalian lagi oke guys sebelumnya aku minta maaf misalkan kalau ada keperkataan aku atau mungkin ada penjelasan aku yang kurang jelas dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa dimengerti oleh semuanya bisa memberikan informasi yang baik untuk kalian dan bisa memberikan tambah referensi untuk kalian sesuai dengan tujuan di mana video ini dibikin jangan lupa untuk like subscribe and comment di bawah sini kalau misalkan kalian punya unek-unek atau kritik atau saran buat aku silahkan komen di bawah tapi dengan bahasa yang baik dan sopan dan buat temen-temennya punya referensi skincare yang untuk midresi kulit silahkan juga komen di bawah kita sharing bareng-bareng di sini mungkin bareng kali ada skincare kalian yang bisa aku cobain juga khususnya untuk hydrating toner ya guys karena aku memang lagi cari banget nih hydrating toner karena sejauh ini belum ada yang cocok jadi gitu aja ya guys thank you banget nih buat support dan komen-komennya selama ini thank you for watching guys bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh